Intro Shalom dan Fransi Zatra para pemirsa dimanapun Anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan memasuki pelajaran keempat Di seri pelajaran kisah para maso Dengan judul para pemimpin gereja mula-mula Dan lokasi gereja Atenbehil Tepatnya TK Atenbehil ini saya akan baca karya tavarannya Yang tertulis dalam kisah pasal 6 ayat yang ke 7 Dikatakan demikian Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya Ayat tavarannya mengindikasikan bahwa Efek dari pentaposa sangat berpengaruh Dan kemungkinan besar Banyak-banyak ketobat di hari pentaposa adalah orang Yahudi Hellenis Atau Hellenis Dimana kita ketahui bahwa orang Yahudi Hellenis ini adalah Orang-orang Yahudi yang hidup dengan gaya orang-orang Yunani Atau orang Yahudi yang sudah lama tinggal berbau dengan orang-orang non-Yahudi Sehingga mereka tidak sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai hukum pusat, hukum torat, dan lain-lain Itu perbedaan mereka dengan Yahudi Ibrani atau Yahudi dari Judea Yang masih kekeh atau teguh mempertahankan tradisi Itu sebabnya ketika Yahudi Hellenis ini berkembang Maka banyak sekali tantangan yang terjadi Perkembangan mereka berbanding lurus dengan tantangan yang mereka hadapi Yaitu banyak orang-orang Yahudi, Judea Khususnya dari kaum imam, alih torat, orang farisi, sakhentet Menentang mereka Itu sebabnya ketika pelajaran dibuka Perkembangan yang begitu signifikan Membuat kelompok Kristen ini terbagi dua Yaitu anggota dari Yahudi Judea Dan anggota dari Yahudi Hellenis Atau dari Yahudi yang penganut paham Yunani Sehingga konflik pertama terjadi pada hari minggu Dimana pada saat pembagian bakanan roti kepada janda-janda Terkesan hanya janda-janda orang Yahudi Judea yang diperhatikan Sehingga orang Yahudi Hellenis protes Sampai akhirnya mereka mengatakan Marilah, kenapa harus sampai seperti ini Apa yang terjadi? Penyelesaikan yang disukur oleh para maksud Yang pada saat itu adalah Mari kita pilih tujuh orang Yahudi Baik Hellenism ataupun Yahudi Judea Dimana mereka akan menjadi penengah Akan menjadi penuntun Itulah asal kata Diakoneo atau diakones Dalam pemilihan tujuh diakones yang mula-mula Dimana saudara ketahui Walaupun dalam sekolah sahabat yang disebutkan Saudara ketahui nama-nama mereka itu Stefanus, Filipus, Porporus, Nicanor, Timon, Parneus, dan Nikolaus Mereka semua ini adalah tujuh diakone yang baru dipilih Dan sehari-harinya tugas mereka adalah untuk melayani jemaat Kemudian mengajar dan yang berikutnya Persekutuan, melayani di meja pembagian roti Sehingga tepatnya dikatakan oleh pelajaran hari minggu Paragraf keempat yang mengatakan Para calon harusnya dikenal dengan syarat-syarat moral Rohani dan praktis Mereka harus memiliki reputasi terhormat Dan dipenuhi dengan roh dan kearifat Dengan persetujuan jemaat Tujuh orang itu dipilih dan kemudian ditugaskan melalui doa dan pengurapan Upacara itu sepertinya menunjukkan pengakuan publik Dan pelimpahan kewenangan untuk bekerja sebagai diaken Itulah asal-asal diaken Tujuh orang ini Lalu apa yang terjadi? Dari tujuh diakone ini ada satu yang menonjol Itu dibahas pada dalam hari Senin Ketika seorang yang bernama Stefanus Menunjukkan dirinya Bahwa dia merupakan seorang diakone Yang militan Dan bisa dikatakan tingkat pengetahuan Dan tingkat kurangnya pun luar biasa Sehingga Stefanus yang seorang Seorang Yahudi Helenis Memberitakan Injil Di dalam sinagok Orang Helenis di Jerusalem Dan menjadi perbincangan utama apa? Yesus Ketika Yesus diperbincangkan Maka itulah menjadi inti persoalan Dimana masih banyak orang yang masih memegang taulat musuh Namun Stefanus mengatakan bahwa Yesus merupakan juru selamat Dan akhirnya Ketika itu terjadi Paragraf kedua bagian B Dikatakan Stefanus dituduh mengucapkan Hujatan-hujatan melawan Musa Dan Allah Yaitu melawan taurat dan bayi suci Bahkan meskipun ia disalah mengerti Pada beberapa poin Atau kata-katanya sedang dari pelintir Dan saksi palsu dibujuk Bercara melawan dia Tuduhan itu mungkin tidak seluruhnya palsu Seperti dalam Yesus Tuduhan tersebut ditujukan untuk Tuduhan tersebut ditujukan untuk Tuduhan tersebut ditujukan untuk Dan farisi Sehingga Stefanus agak tersedat Namun dengan semangat yang dikatakan Dia mesti tak percaya Dan terus sehingga kekrisisnya semakin bertambah besar Dan akhirnya apa yang dibuat? Tuduhan tersebut membuat dia Akhirnya ditangkap Dibawa kepada anggota Sanhedrin Sudara-sudara ku Anggota Sanhedrin merupakan Mahkamah agama Yang kalau sederah cek Nanti itu terdiri dari 71 anggota Dan tugas mereka lah siapa Untuk mengadini Untuk memfitrisasi ajaran-ajaran yang dimaksud Dimana Tiga macam anggota Sanhedrin Berasal dari Imam Imam yang besar Kemudian kaum terpenguka Dan yang ketiga adalah dari Penafsir Taurat Nah tuduhan ini membuat Membuat Stefanus apa? Di Dakwah Sama seperti negara ini Ada seorang yang belum pernah di dakwah Sudara Dengan nama penistaan Sehingga Stefanus Harus mundur Harus Menarik diri Agar dia dilepaskan Namun apa yang terjadi? Gantinya Stefanus Mundur Malah dia Berkhutbah panjang lebar Yang sudah baca dalam kisah Tujuh Tiga Mulai dari Adam Abraham Sampai kepada zaman mereka Yang mengatakan bahwa Tuhanlah Allah Itu sebabnya Paragraf Keempat bagian Pertama mengatakan Stefanus bukan lagi Terdakwah Tapi sebagai jaksa Kenabian Allah Menyampaikan Penuntutan hukum wasiat Melawan para pemimpin ini Jika bapak-bapak mereka Bersalah menyembuhi para nabi Mereka bahkan lebih lagi Pengubahan diri Deremo yang kita Kedenek moyang Stefanus memutuskan Soliditasnya dengan Bangsanya dengan mengambil suatu pendirian Pasti untuk Yesus Harganya mahal Namun kata-katanya Tidaklah menentukan gentar Atau Menyesal Sehingga Karena hal tersebut Stefanus Menjadi Seorang nabi Di saat ia membawa Pekabaran Allah tersebut Bahkan dikatakan Pertanyaan hal-hal Pelayanan kenabian Cocok untuknya Walaupun hanya Pendek Kenapa? Karena nabi adalah Penyampai pesan Allah Kisah pesan 755-56 Mengatakan Dia menerima pesan dari Allah Ketika dia menerima Hayat Yang dahulu Hanya boleh terima oleh nabi Yaitu Yang melihat Langit terbuka Dan anak manusia Berdiri sebelah Kanan Allah Ini pun membuat keributan Bagi banyak orang-orang di sana Yang menganggap Stefanus Menghujat Allah Bahkan dikatakan Ini merupakan Membuatan bagi para imam Bagi para ahli-ahli torat Yang Tidak sesuai Atau bertentangan Dengan nasihat halat Bahkan Ketika ini terjadi Mereka makin marah Sehingga dikatakan Stefanus harus apa? Harus dibunuh Dan itu sebabnya Pada paragraf keempat bagian air Dikatakan Raja adalah hukuman Untuk kehujatan Walaupun tidak jelas Apakah Stefanus Divonis mati Atau hanya dibunuh oleh Masa Panatik Apapun itu Ialah mempercaya Dalam Yesus Yang pertama Dikatat dibunuh Karena imannya Kita mengetahui Al-Gujuh Al-Gujuh Akhirnya melempari Stefanus Dan apa? Batu Dan akhirnya dia mati Pada tahun 34 Namun yang terjadi Pelajaran hari Kamis Sebagai penutup Dan hari Jumat Mengatakan Kemenangan atas Stefanus Yang dibuat oleh Ali Farisi Ali Taurat Orang Farisi Sanhedrin Membuat Adanya suatu Penganian masal Melawan orang-orang Pertanyaan di Jalan Dan banyak Mereka yang tercerai Berenai Ke Judea Maupun Samaria Sehingga Pekabaran tersebut Bukan hanya kepada Kaum Yahudi Sampai orang-orang Samaria Yang asalnya berdiri Israel Pun banyak yang bertobat Bahkan dikatakan Tidak berhenti Sampai situ Ada seorang Filipus Dari Kisah Rasul Tersebut Yang menubatkan Sida-sida Etopi Dalam perjalanan Yang membuat Apa? Pekabaran semakin Tersiar Keseluruh dunia Dan disuruh-suruh Apa yang menjadi Kesimpulan Dalam Sula sahabat ini Paragraf pertama Hari Jumat Mengatakan Penganian yang datang Kepada Jemaat Yaitu Berhasil memberikan Suatu pendorongan Yang berusaha Bagi pekerjaan Injil Kemajuan telah Nyatai pekerjaan Injil Di tempat itu Dan ada bahayanya Karena murid-murid Terlalu berlambat-lambat Disana Tidak mengindahkan Perintah Jumat Untuk pergi ke seluruh dunia Perkembangan Semakin besar Dan banyak Menjadi orang Kristen Sehingga Pekabaran tersebut Menjadi suatu Barometer Bagaimana pertumbuhan Menjadi besar Itulah Parahumin Gerita yang mula-mula Yang bertugas disana Kita tumbuh kepala Dan berdoa Bapak di sorgah Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena maatmu Dan juga kasih Rampangkasih Berkati hambamu disini Dan juga para sahabat kami Khusususnya para menurut Bisa dibuat mereka berada Dan juga pelajaran ini Terpuji nama Tuhan Dan lalu saya berdoa Aamiin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih